Pusen bersepeda di trek aspal bisa datang ke Sleman, Yogyakarta nih. Di sana ada trek menuruni kaki gunung merapi lho. Sambil ngebut di trek tanah dan berbatu, bisa nikmati kesejukan hutan tropisnya ya. Yogyakarta dikenal punya spot-spot terjal yang cocok untuk para bikers montan baik. Salah satunya di sini di kawasan Klangon, Sleman, Yogyakarta. Saya dan teman-teman dari Yogyakarta Happy Bikers akan menikmati keindahan alam dan menjajah lokasi ini. Untuk mencapai ke lokasi, kami harus menggunakan alat transportasi bak terbuka seperti truk dan mobil pick-up. Selain menampung banyak penumpang, truk dan pick-up juga dapat mengangkut sepeda yang akan kami gunakan. Yogyakarta Happy Bikers sendiri merupakan komunitas sepeda downhill yang masih eksis hingga saat ini. Di diri kan tahun 2012, komunitas ini telah memiliki anggota sedikitnya 100 orang. Walaupun menggunakan nama Yogyakarta Happy Bikers, komunitas ini membuka pintu bagi orang luar Yogyakarta yang ingin bergabung dalam komunitas. Sampai di lokasi, kami sudah disambut oleh para porter sepeda yang akan membawa sepeda kami pada titik start di atas bukit. Jasa menyewa porter hanya 15 ribu rupiah per sepeda. Meski ada jasa porter, saya memilih untuk menuntun sepeda sendiri karena disinilah seninya downhill. Tidak hanya menuruni bukit, namun juga harus menuntun sepeda hingga ke titik start yang berada di puncak bukit. Untuk mencapai titik start, kita harus melewati jalan terjal dan berdaki, kurang lebih jaraknya 800 meter. Namun, semua itu tidak akan terasa lelah, karena di samping kanan kiri kita terdapat pemandangan yang hijau dan udara yang segar. Bermain downhill di medan terjal seperti ini wajib gunakan alat pengaman diri lengkap ya. Setelah itu, dengarkan instruksi sebelum bermanuver. Ingat, konsentrasi jadi hal utama saat bermain downhill. Track pertama yang saya lalui berupa turunan dengan jalan yang tidak rata dan sempit. Lalu rintangan kedua, yaitu jalan tikungan dengan jurang di sebelah kanan. Dari track ini, para pesepeda dapat melihat bekas aliran lava erupsi merapi. Adrenalin saya terpaju saat bertemu turunan panjang, tikungan, dan sedikit bumping. Track ini sering menyebabkan para peserta jatuh apabila kurang konsentrasi. Lalu, dilanjutkan hutan, perkampungan, dan terakhir ialah sawah. Track yang memang dibuat atau dimalat oleh masyarakat setempat untuk mereka berkegiatan mencari kayu, maupun untuk pintas antar warga, dan sebagainya banyak view yang itu di belakangnya gunung berapi. Kemudian di kanan-kiri kita bisa ada lembah, jurang, itu menambah kekhasan daripada kelangon sendiri. Tak hanya laki-laki saja yang punya hobi downhill, seorang ibu rumah tangga bahkan bisa ikutan juga. Meski berulang kali masuk rumah sakit karena jatuh, namun rata tak kapok geluti olahraga ekstrim ini. Saya pernah jatuh sampai dijahir di pelipis, dijahir di dagu, dan sampai ke garota ringan yang akhirnya saya harus opnam di pantirapis selama tiga hari. Tapi saya tidak merasa trauma, tapi saya merasa tertantang dan saya akhirnya balik lagi seperti sekarang ini. Trek yang panjang jadi tak terasa karena lagi-lagi pemandangan alam di kawasan kelangon ini seakan membayar raga yang kelelahan. Selain dapat menikmati keinginan alam, kita juga dapat melihat aktivitas para penambang pasir di Kali Gendol. Pasir di Kali Gendol ini berasal dari erupsi gunung berapi. Tertarik melibas spot-spot terjal dan menantang? Siapkan budget 10 ribu rupiah untuk membayar satu orang dan satu sepeda. Sudah ringan di kantong, jiwa dan raga pun sehat karena bisa berolahraga sambil berwisata. Sebastian Dimas, Aridwi melaporkan untuk net.